assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys apa kabarnya semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat malafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja salam semangat salam satu asfal oke balik lagi ke channel gilir motovlog sekarang saya ada di wonosoba lagi guys Sanmori lah ini masih jam sembilanan guys jam sembilan pagi saya kesini mau ngapain mau merekomendasikan ini toko oleh-oleh jajanan yang ada di Monosoba guys di depan ada perempatan kemarin kan kita lurus terus ya yang video sebelumnya kita ke arah kanan sekarang guys jadikan yang namanya kekota kan enggak apa enggak lengkap ya guys kalau belum beli sesuatu atau beli oleh-oleh di toko yang ada di kota yang kita apa kita singgahi ya guys misalkan di tempat pariwisata atau kan atau ya tempat wisata gitu pastikan ada yang jualan makanan khas setiap kota kan pasti ada ya Monosoba pun ada guys Nah kalau di Monosoba kan makanan khasnya karika jadi karika itu kayak sejenis pepaya-pepayaan tapi kecil bentuknya guys katanya sih asem gitu kalau mentahnya tapi kalau udah dibikin manisan kan enak juga guys terus apalagi ya serapi di yang serapi Wonosoba juga enak terus apalagi banyak sih guys yang terkenalnya karika terus kota misalkan di Banjarnegara gitu kan salatnya yang terkenal itu bisa dibawa pulang lo salat tapi kalau yang satunya Daud Ayu nggak bisa dibawa pulang guys harus dimakan di Banjarnegara kalau dibawa pulang ya basi nah jadi ini dari plaza eh iya dari perempatan plaza tadi ke arah kanan guys ini dari arah Purwokerto dari arah Banjar dari arah Purwokerto ini jalan-jalan yang mau ke arah ini guys ke Semarang guys Temanggung ke Semarang lewat sini Jalanannya ya bergelombang sedikit bergelombang tapi sih enggak masalah biasa lah jalan provinsi kan kadang di lewatin truk besar ya guys pasti bergelombang pagi ini lumayan padat jadi ketemu banyak Vespa guys kemungkinan ada apa ya acara anak-anak Vespa kayaknya anak-anak para rider Vespa nah kalau saya sih hari ini mau dropping guys dropping ini dropping apa namanya aroma manis guys jadi kemarin kan saya bilang ya guys mau survei toko jajan yang ada di Wonosobo dapet guys dan harganya cocok sebenarnya banyak disini toko-toko jajan tapi kalau harganya nggak cocok ya ngejadi deh jadi yang nanti toko jajan yang bisa grosir guys sih kalau temen-temen itu mau beli banyak atau mau dijual di tempat kalian tinggal ya bisa juga sih guys jadi beli grosiran gitu beli yang banyak saya paling suka lewat sini guys adem bener yang pasti ya padat banyak kendaraan ya adem asik lewat sini masih banyak tanamannya di depan ada perempatan ya kita ke kiri guys wadau kalau mau didahului juga padat ini dua kali kesini muat kali guys wih nggak muat guys aduh nggak muat bahaya tuh soalnya saya bawa tas sih di belakang guys jadi nggak bebas selip sana-sini deh coba ini kali bisa diselip kalau pakai tas di belakang kan motornya space-nya jadinya lebih besar guys jadi lebih lebar jadi nggak susah deh kalau nyala penyelip dari tadi juga dari banjar juga agak kesusahan juga sih kalau nyelip-nyelip oke kita lurus pokoknya lurus terus agak jauh sih dari kota tapi lumayan guys sekarang kita udah di terminal mendolo terminal mendolo mandala tapi orang wonosobo menyebutnya mendolo kalau orang jawa kan A dibaca O ya mendala jadi mendolo nah ini sebentar lagi sampai guys jadi patokannya itu terminal mendala tadi guys terminal mendolo wonosobo ke arah timur nah ini kan ada pintu gerbangnya ya jadi nggak jauh dari ini pintu gerbang kotanya ini pintu gerbangnya masuk ke asri bentar bukan ini guys tapi yang sebelah sananya lagi nah disini bisa namanya cekeraus oke kita udah sampai oke saya mau bongkar-bongkar dulu ya guys oke guys kita lihat-lihat dulu yang di toko ya guys ada apa aja ini ada karikah nah ini yang udah dikemas guys udah dikemas kayak gini jadi bentuk cup kayak gitu guys ini namanya pokoknya namanya udesecarus menerima grosir dan etseran boleh nih buat teman-teman yang mau borong-borong disini guys bisa untuk dijual lagi di kampung halaman ya guys disini juga menyediakan berbagai macam keripik kebanyakan sih makanan kering ya guys jadi penyimpanannya itu lebih awet kalau makanan kering seperti keripik banyak juga ini terus ada juga oh ini ubi guys keripik ubi ungu tapi satu bal ini kayaknya gede sih kemasannya terus ada marning jagung jadi aroma manis yang kayak gini guys jadi atas bawahnya ada wafernya gitu disini kan belum ada jadi ya coba apa namanya dropping aja lah guys disini guys jadi saya droppingnya itu yang di toko itu belum ada guys kalau ada kan pasti ditolak sama yang punya toko guys kayak abang paket ya padahal ya gak paket bukan paket sih nah kayak gini kan aman nah jadi dari terminal mendala itu ada di sebelah kiri jalan guys kalau dari arah Semarang ini kan kesana ke arah Semarang ya guys ke Purwerjo ke Temanggung ke Semarang jadi kalau dari arah Semarang itu kanan jalan guys pokoknya sebelum gerbang gerbang tadi yang gede itu guys itu kalau mau beli eh grosiran bisa disitu guys beli yang banyak gitu misalkan beli banyak dijual lagi di kota tempat kalian tinggal gitu oke guys cukup sekian video kali ini ah iya tuh kadang-kadang kayak gitu guys udah deket malah nyebrang pas lagi jauh gak nyebrang oh iya tuh nah kepotong tadi ya ngomong-ngomong apa mau closing guys oke guys cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat ya guys gilar motor vlog pamet undur diri keep safety rate guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.